Intro Nama gue Sigi Sugiarto Gue beropisili di Maner Lampung Tepatnya di Jalan Bayangkara, nomor nomor 52 Kelurahan Raja Basaraya, Jamatan Raja Basar Dan gue disini, gue punya brand usaha namanya Imukastor Yang bergerak di bidang art musik Khususnya gitar, kazon, aksesoris gitar, dan art musik lain sebagainya Imukastor ini berdiri pada tahun 2018 Setelah resminya, tapi kalau gue mulainya itu dari 2017 Tapi 2017 itu gue masih inca-inca lah Belum gue seriusin, belum ada brand Gue hanya mau jual gitar aja Tapi kalau Imukastor, benerinya Secara formal yang gue ciptain, itu 2018 Jadi ceritanya, pas tahun 2018 Gue masih kuliah di Universitas Malayati Gue libur semester Sehingga gue memanfaatin waktu gue libur itu Untuk bekerja di Indomaret Tak salah gue Indomaret, dalam jelas gue keterima disitu Dan gue bekerja selama kurang lebih 3 bulan Karena tujuan gue hanya untuk mendapatkan modal dari gue bekerja Disitu gue hanya modal Rp 2.500.000 Untuk membentuk usaha gue Yaitu Imukastor Dengan budget 2,5 Dengan gue dapet gitar Yaitu sekitar 12 gitar Itulah awal mula Gue bisa membentuk usaha gitar sampai saat ini Suplier gitar terbesar di Indonesia saat ini Yaitu ada di Kota Solo Tepatnya di Sukoharjo Jadi Di kampung Sukoharjo itu Ada satu kampung yang dia berfokus di pengrajin gitar Dan itu sudah terjamin ke seluruh pelosok dunia Jadi banyak juga Negara-negara luar yang mengambil di pengrajin yang ada di Solo Termasuk saya sendiri sebagai pembeli yang dari sana Selama beberapa bulan Gue mengulik media sosial Terutama di Instagram, Facebook, dan website Jadi disitu gue mencari informasi pengrajin gitar terbesar yang ada di Indonesia Ada salah satu pengrajin yang gue kenal namanya Mas Robin Disitu dia asli dari Sukoharjo pengrajin gitar Disitu gue kontekkan via WhatsApp Dari situ gue memesan gitar Yang 12 gitar yang gue sebutkan tadi itu Dan itulah awal mula gue bersebut sekitar Jadi pembeli terbanyak pada saat ini saat jualan gitar Itu banyak dari orang-orang Lampung Saya masih bermain di media sosial Terutama di wilayah Lampung Dari Tulang Bawang Dari Musugi, Metro, dan lain macam Jadi mereka membeli gitar di Sayang Ada pun ada toko gitar yang ada di pelosok Kabupaten di Tulang Bawang Disitu salah satu dia membuka toko gitar Dan dia membeli gitar dari Sayang Jadi kalau untuk ke luar kota Memang ada beberapa yang memang ada yang mesen di luar kota Melalui platform Sopi dan Tokopedia Tetapi penjualan di Sopi saya sangat sedikit banget Jadi lebih banyak penjualan secara offline Jadi tuh rest harga di toko saya ini Murah banget Jadi dari harga Rp150.000 sampai dengan Rp500.000 Kenapa murah? Karena saya, pasar gitar saya ini Hanya anak-anak pemula Atau anak-anak yang baru belajar bermain gitar Ataupun orang-orang yang sudah intermediate lah Tengah-tengah Yang dia pengen ngerasain gitar yang agak sedikit mahal Jadi pasar saya menengah ke bawah Itu pemasaran yang saya lakukan pada saat ini Yang lebih banyak pelanggan yang saya dapat Itu dari media Facebook Jadi marketplace Facebook ini Yang mendukung saya untuk usaha gitar saya Semakin terkenal di khususnya Bandar Lampung Dan juga Maps, teman-teman Jadi Maps itu sangatlah penting bagi kita Karena sebagian banyak orang Dia mencari informasi terkait toko gitar Pasti lewat Maps Dan disitulah toko Maps kita Terlihat kepada pelanggan Kenalah yang saya hadapi saat ini Apalagi pelaku usaha alat musik Khususnya gitar Karena gitar ini Dia sifatnya jangka panjang, teman-teman Jadi mungkin orang sudah membeli gitar di saya Mungkin dia bisa 5 tahun ke depan Dia bisa beli lagi gitar saya Ataupun dia nggak bakal beli lagi Ya mungkin sisi kekurangannya Kalau kita jual alat musik Seperti itu, teman-teman Beda dengan usaha yang dia itu sifatnya kebutuhan Kalau saya ini kan menjual usaha hobi Bukan hanya gitar yang saya jual, teman-teman Jadi banyak banget alat-alat musik yang saya jual Yang pertama, kebutuhan kazon Kalau kazon memang saya tidak ready, teman-teman Jadi sifatnya pemasanan secara online Jadi pre-order, teman-teman Jadi saya membutuhkan waktu 7 hari Untuk membuat kazon ke pelanggan saya Dan juga menjual alat musik Seperti ampli Seperti senar Seperti pik Seperti kapo Pokoknya aksesoris-aksesoris musik Saya menjual Untuk alat kazon Kita pre-order, teman-teman Jadi sesuai permintaan Atau sesuai custom dari pelanggan Jadi ada pelanggan yang meminta seperti kubus Trapezium Atau ya pokoknya model unik-unik lah Di situ saya melakukan pengerjaan selama sekitar 7 hari Dan saya juga punya pengrajin yang ada di daerah saya Atau di Raja Basang Mungkin itu sedikit cerita tentang Imo Kastur Jika teman-teman yang ingin beli gitar di gue Bisa hubungi di Instagram gue Imo Kastur Dan juga pengen custom-kazon Bisa hubungi juga Imo Kastur Dan bagi teman-teman yang ingin mulai usaha Di alat musik Pesan gue satu Sabar Dan terus berkarya Dan buat mungkin teman-teman yang Memulai usaha di bidang lainnya Jangan menyerah Kondisi kesulitan pasti ada Tetapi Itulah namanya pengusaha Kita membentuk mental usaha Supaya tahan banting Pokoknya tetap semangat terus Untuk pejuang-pejuang rupiah